Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Pimpinan Egyanus Kogoya mengajukan beberapa syarat. Mereka sempat meminta senjata dan uang sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Marks Meheretens yang mereka sandra. Informasi itu disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Matius Defagiri. Hal ini terungkap dari tim negosiasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Marks Meheretens dengan Kakak Bindu Gama. Permintaan Egyanus tersebut sulit untuk dipenuhi terutama terkait senjata api dan amunisi. Fagiri mengatakan tuntutan tak mungkin disetujui karena justru akan memperburuk situasi. Karena itu tim negosiasi akan berkomunikasi ulang dengan Egyanus Kogoya agar Kapten Philips dapat segera dilepaskan dalam keadaan sehat. Namun Fagiri juga menyatakan bahwa aparat keamanan tak bisa membiarkan situasi penyanderaan Kapten Philips berlarut-larut karena kasus ini sudah menjadi atensi dari dunia internasional. Fagiri mengatakan Polda bersama TNI hingga saat ini terus melakukan evaluasi dan monitoring. Hal itu terkait setiap pergerakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya untuk pembebasan pilot Susi Air. Fagiri berujar pihaknya saat ini telah mengetahui lokasi kelompok tersebut. Namun timnya memerlukan waktu untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Menurutnya waktu yang dibutuhkan ini agar tim gabungan TNI-Polri dapat lebih mempersiapkan serta mengevaluasi faktor-faktor dan sebab akibat apabila dilakukan penegakan hukum di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Kapolda juga menyampaikan pihaknya akan melakukan penegakan hukum dengan cermat dan teliti, serta tepat sasaran. Namun tetap dengan memperhitungkan faktor keselamatan dan kemanusiaan terlebih dahulu terhadap pilot Susi Air yang saat ini masih mereka sandra. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandra pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens setelah mereka membakar pesawat Susi Air di lapangan terbang paru pada selasa 7 Februari lalu. Hingga kini aparat masih berupaya untuk membebaskan Kapten Philip. Tim gabungan operasi Damai Kartens juga telah melakukan operasi penegakan hukum di tiga lokasi berbeda. Hasilnya puluhan barang bukti jejak Egyanus Kogoya berhasil diamankan, seperti senjata api, kamera, serta alat komunikasi. Terima kasih telah menonton!